Di video kali ini, aku bakal mencoba menamatkan 1 hero tersulit di Mobile Legends sampai masuk top global hero MMR di leaderboard Pastinya perjalanan ini gak bakal mulus-mulus aja sih karena disini kita nge-postnya di awal season ya dan aku gak tau seberapa tinggi rank yang harus kita capai Inilah perjalanan kita menuju top global 1 hero only Oke guys, jadi disini kita pake akun utama dulu ya Bang, kenapa gak dimulai dari akun baru? Karena aku lagi kepingin main akun utama aja sih Oh iya guys, ngomong-ngomong disini aku bakal nge-post hero Fanny ya sampai ke top global Let's go! Masuk di match pertama di rank epic disini kita menjumpai player duo yang lagi open mi guys dan kita coba dengarkan mereka lagi ngomongin apa ya Penasaran aja sih Nah, jadi sebelum Fanny di band, kita harus nge-react sih guys Karena kita nge-postnya di awal season kan pasti bakal nabrak abang-abangan glory sama immortal sih Oh, ternyata setelah kita dengar, mereka lagi bahas soal RRQ guys Dan dari cara pembicaraannya, mereka orang dewasa sih Katanya RRQ mau ngambil bit 3 orang Siapa aja? Si Clay, Okta, Tauta Gak ada co, RRQ Tauta Ngesarkas aja lu bang, bang Masuk ke dalam game ya Di awal early game ini, kita udah dimanjain banget guys Jadi, abang yang lagi on mic ini, dari segi rotasi dia paham guys Ya, kalian pasti tau lah Kalau player yang bisa main itu kan Kebanyakan yang bisa mengontrol situasi di dalam game ya guys Tanpa disuruh pun, mereka udah peka gitu Mati nih ada ambi nih Gue masukin ya Oke Nice bang, kelas bang Mati ya Mati ya Harusnya Satu lagi, gak usah nanggung-nanggung Nice bro Nice guru-guru Sabah 11 detik Iy Allah, panik Back, 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 back Belum ada loncet cu Gatotnya bang, nanggung bang Nih, basic attack aja Ambil, ambil Nice bro Paminya lama banget cu, datengnya Lagi-lagi Lagi Nah gitu Sabar lah bang Gatotnya disitu belum ulti Martis masih ada skill 2 Belum cooldown lagi Yang mana bisa masuk bang Kalau aku langsung masuk Yang terjadi malah ikut mati juga Sabar Inti dari pembelajaran yang kita dapat dari match ini guys Kalau kalian ketemu orang jago Orang yang ngerti main Jangan gengsi buat follow guys Biar apa bang? Biar dapat teman Mabar Tapi balik lagi sama skill kalian sendiri sih Udah bisa ngimbangi gameplay orang yang mau kalian follow belum? Kalau belum bisa Ya aku kasih saran Yang gak usah dulu lah Jangan bergantung sama orang lain Draft pick macam apa nih guys? Dark system banget cok Wah ini matchmakingnya gak jelas banget sih guys Serius Dan ketika semuanya terasa menyedihkan Ya gimana gak sedih Tapi yaudah lah guys Kita tetap berusaha dulu ya Walaupun akhirnya udah tau pasti Masuk di matchnya Disini kita mengalami kesulitan guys Dimana musuhnya tuh unggul di awal ya Jadi kita coba untuk ngambil momen comebacknya aja guys Dan musuhnya barusan dapat lord Kita bantuar dulu guys Lordnya di atas masih jauh sih Masih bisa di clear ya Ya jadi disini musuh pun pastinya gak bakal tinggal diem guys ya Mereka juga mau menang ya Untungnya aja disini musuhnya gak terlalu jago guys ya Lah ini Barats ngapain coba Masih sempat-sempatnya loh nyuri buff Padahal temannya udah pada ketek down semua guys Ini orang sakit jiwa apa stress ya Aduh Gak sampai disitu Tapi ini ada satu momen lagi Yang dimana posisinya aku lagi bingung guys Mau buff duluan Atau ikut war di lord Aku pikir lordnya gak bakal dilanjutin kan Ternyata malah diteruskan guys Jadi aku gak sempat buff Langsung join war Gak taunya Hoki apa gimana Si Ayabusa muncul dekat lord guys Dan ke pick off sama kita Nah tapi disini kesalahan Hayabusanya besar banget sih Karena rombar sama fighternya belum open war Dan akhirnya kita dapet lord guys Ya kalian udah pasti tau lah ya Kenapa misalnya aku pake funny itu hard game Alasannya kenapa Kenapa ya selalu aja banyak rintangan Ketemu tim yang aneh terus Mau marah tapi gak bisa Lama-lama aku bisa kena mental nih guys Ya match perjalanan kita dari epic menuju ke legend Tadi kita hampir aja di kalahkan oleh Sepuh immortal yang baru aja turun ke pick Masuk di match selanjutnya Disini kita berhadapan dengan martis nih Sebagai jungler Ya aku tau Sebenernya dia pake martis itu Mau counter funny guys Tapi ya sorry banget nih martis ya Aku juga tau nih Power funny ini segimana Jadi ya gas-gas aja terus Ya karena udah unggul di awal juga Jadi match kali ini kita cepetin aja Untuk menangin Takutnya nanti bakal terjadi late game lagi Yang pastinya bakal panjang guys ya Nah jadi kita lanjut ngerang lagi ya guys ya Dan ternyata funny kita dipake nih Sama musuh nih Ya jadi disini kita bakal pake martis guys Martis ini salah satu hero counter funny guys ya Sebenernya cara lawan funny gampang aja guys Tinggal pick hero counternya aja Lanjutnya jangan kasih dia space farming ya Funny kalau buffnya dirusuhin Dia bakal males main tuh Disini aku gak langsung retry guys Karena sebentar lagi buff kita bakal muncul Takutnya si funny ngerusuhin balik guys Gak kerasa Disini kita udah sampai di rank legend ya guys ya Oke jadi disini kita bakal cek dulu untuk story Untuk perjalanan menuju ke legend Kita mengalami kekalahan sebanyak 3 kali guys Untuk win rate disini udah 24 match 75% MMR yang baru kita capai sekitar 1871 Jadi kalau untuk cek title masih belum bisa guys Karena di awal season itu harus butuh seminggu dulu Baru bisa liat udah masuk global atau belum guys Jadi selama seminggu ini kita bakal ngepus terus sih Sampai masuk global Masuk di match pertama kita di rank legend Semoga aja menang guys ya Nah jadi disini aku mau sedikit cerita ke kalian guys ya Cerita apa tuh bang Kenapa semakin jago funny di tim kita Semakin besar kemungkinan kita akan kalah guys Padahal di early game ini Kita udah objektif turtle Rotasi juga oke Pokoknya di awal game sampai di pertengahan game Udah gendong-gendong parah lah guys Tapi pas kita ada mau main blunder Tim kita kayak pasrah Mereka ngelur waktu Seakan-akan kita snowball terus Padahal enggak guys User funny snowball plus skill banyak di awal Karena kita paham power funny ini Di late game kurang bagus guys Jadi disini momennya malah keadaan berbalik guys Seharusnya gamenya gampang Malah hard game Sampai-sampai tim musuh pun terlalu pede Ngebacot apa sih ya M Mungkin bilangnya ayam kali ya Jadi disini kita udah spawn Wah musuhnya enggak nampak di map deh Ini Kakura jago banget cok Untung aja bisa nginter payungnya ya Ini Argus ngapain lagi Kita ketik dulu nih guys Mau kalah aja Lama ya kan Ini aku bilang kayak gini Supaya mental tim kita Enggak down guys Oke Jadi disini aku masih penasaran nih guys Ini Kaguranya tadi Kok jago banget dia kan Kita cek dulu akunnya ya Oh Pantes aja jago Mantan top global Kagura guys Wah ini Dia mau ngejar global lagi sih Masuk di match selanjutnya Di rank legend Ya baru aja beberapa match Kita langsung diketemui Hyper Harley ya guys ya Kayaknya dia mau pick hero yang non-meta kali ya Karena aku jumpa Harley pun di rank tinggi Nggak ada guys ya Mau di rank mythic Honor Glory Kayaknya udah nggak ada sih Nge-pick hero Harley Tapi intinya di match kali ini Kita main seobjektif mungkin guys ya Lebih mau ngejar emmer aja nih Objektif turret Ganking Objektif kill Ya kemenangan itu di depan mata guys ya Oke masih di rank legend Ngapain ngumpul di mid dia Kamera di kibo guys Lihat guys lihat guys Di grill monte nggak sih Maniac nggak sih Momen bagus Maniac Maniac Ya elh Malah disampa Guys Guys Dahlah Ya Akhirnya disini kita udah sampai di rank mythic ya guys ya Itu artinya Perjalanan kita menuju top global Bakal lebih sulit lagi nih Tapi sebelum kita main di rank mythic Disini kita bakal cek dulu guys ya Histori hasil pertandingan kita Perjalanan menuju ke mythic ini Ya disini kita ada pake hero yang berbeda-beda guys ya Alasannya kalian udah pasti paham lah ya Karena funny sering di band guys Tapi kita kebanyakan pake funny sih Selanjutnya kita cek dulu ya Winrate dan MMR hasil pertandingan yang udah kita capai Winrate rank 72% MMRnya 2316 guys ya Pertandingan 40 match Semoga sebelum sampai ke rank honor Kita udah masuk global ya Ya masuk di rank mythic Disini perjalanannya gak mulus-mulus aja ya Banyak banget match-match hard game yang kita lewati guys Kalau kita menang yang menang Kalau misalnya kalah berarti timnya jago ya Gitu-gitu terus guys Tapi di match kali ini berbeda guys Kita menjumpai player Natalia di tim musuh sebagai roaming ya Dan dari awal game ini Natalianya banyak melakukan blunder guys Jadi pas masuk late game Damage Natalia tuh sakit banget guys Dan aku pikir Game pertama ini udah bakal kalah sih Udah pasrah aja gitu Dan disini ada satu momen Natalianya melakukan kesalahan terlalu napsu kill guys Alhasil Natalianya kita takedown Tapi kejadiannya ini sama kayak di match sebelumnya sih guys Di menit 7 Cuman hero musuhnya aja yang beda Hah? Kalah? Siapa kata? Kita liat aja dulu hypernya Yaelah biasanya kalau orang kebanyakan bacot Belum pernah immortal guys ya Kita ketik dulu nih guys Gimana gue jang? Menang gak? Ya match demi match kita sudah lewati di grading ini guys Dan hasil akhirnya kita dapetin 10 bintang aja nih Jadi disini kita udah sampai di mythic bintang 12 guys Dan untuk emembernya kita cek pas sampai di mythic honor aja ya Karena banyaknya yang gak kerikot sih Masuk di rank mythic menuju ke honor Tadi di match sebelumnya Fanny kita di ban guys ya Jadi disini kita melawan hyper barats guys ya Sebenernya di match ini kita gak ada kesulitan sama sekali sih Dan tim kita disini pada bisa main semua guys Jadi kita tetap objektif aja lah ya Ya walaupun musuhnya biasa biasa aja Bukan berarti kita harus menyepelekan musuhnya guys Tetap respect aja sih Karena momen comeback itu bisa terjadi guys ya Jadi di game ini kita nikmati aja kemenangannya gitu Oke war terakhir Kalau musuhnya rata bisa langsung end sih guys Saber dulu Langsung aja sih digas Oke match selanjutnya Aku lagi bingung nih guys Kira-kira bisa sampai top global Fanny atau enggak ya Bakal berat juga sih tugas kita guys Oh iya Dari epic sampai ke meeting ini Kita main solo guys ya Gak ada mabar sama sekali ya Ya masuk di rank honor ini Kita menjumpai top global Mia Kaye guys Cuman pas tadi main rank Dia gak pake Mia sih Masuk match di rank honor Fanny kita dibilang jago guys Gak juga sih sebenernya Biasa aja sih Modal 2 kabel sama victory doang Gak adaernya oke guys disini kita cek dulu mmr sama history ya karena dari tadi kita gak ada ngeceknya ya untuk perjalanan sampai ke honor ini ya banyak kalahnya sih guys dan disini untuk mmr nya udah sampai 4789 guys ya jadi disini kita udah masuk Indonesia nomor 37 guys lumayan lah ya paling beberapa match lagi kita udah sampai global sih ya mudah-mudahan aja bisa sampai sih oke jadi disini kita bakal lanjut lagi guys ya ya match demi match kita sudah lewati di mythic honor ini dan akhirnya kita mencapai di bintang 49 satu bintang lagi kita bakal mencapai glory guys ya oke let's go langsung aja kita nge-post lagi ya push past all the pain that you're going through it won't last if you move how you wanna move get lost in the work that you gotta do to be someone better you can grow into something new I can be anything that I set my mind to I do what I need I can push right through fight through those things that are holding me back from the life that I'd like to have but I'm like give me time I'll be just fine give me time I'll be just fine get out of your mind I can get real mean if you sell me down I can get real green got me hawking now I don't forget those things don't hear me out I focus on myself I focus on my health the greatest avengers building up yourself your life and your drive building up your wealth becoming something better than you've ever felt if you got dreams that you're chasing the fear of your life stand up and face it ain't nobody coming to help you all alone in this world in this life embrace it I know it might seem hard it might seem tough it may sound rough but this state of mind will get you through a lot of stuff and keep you accountable to stay strong when it's tough no help I drew up by myself couldn't even tell and I've been through well but I'm the other side king soldier much bolder standing broad shoulders step aside and give me no controller I came here to win I don't lose high roller I wanna be the best in the game yeah I came to play and then that's a motor I need more this is one this is one my mind is taking like the thoughts holding me back my mind I need more this is one my mind is up this ain't gonna go finally disini akhirnya kita bisa capai di rank glory juga guys ya dan mungkin ini adalah rank terakhir kita karena ya kita udah sampai top global hero guys ya jadi di video sebelumnya kan kita ada buat 3 akun ya dan akunnya ini bakal aku bagikan ke kalian semua pas channel ini sudah sampai di 10.000 subscriber ya guys ya dengan secara nya gampang banget kalian tinggal like video ini komen di bawah saya mau gak perlu ribet guys ya nanti kita bakal pilih acak setelah channel ini capai di 10.000 subscriber guys oke sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih